Hai guys udah kembali to my YouTube channel so di video kali ini bertemu lagi dengan saya Ragnar Salim kali ini saya akan mereview suatu brand yaitu brand O2O jadi yang akan aku review yaitu konturnya so ini produk dari O2O jadi produk O2O ini merupakan produk favorit saya karena sebelumnya saya ada review seperti liquid blushnya sama two-in-one liquid lipstick jadi ini yang produk ketiga yang bakal aku review dari produk O2O jadi seperti biasa penampilan O2O itu seperti luxury gitu packagingnya itu menarik kalau aku bilang sih dibandingkan dengan vokalur ya karena ini kan sama-sama brand dari China cuma untuk produk packagingnya lebih unggul merek O2O ini karena dari segi packagingnya itu seperti rose bronze gold gitu lah jadi nampaknya kayak lebih elegan lebih mahal gitu untuk di sini ya ada tulis aspectnya cuma mungkin di kamera ini nggak fokus ya ini ditulis 2021 bulan 12 tanggal 17 jadi untuk produk yang ini ini ada empat set dari yang ini set yang nomor dua gromin powder jadi ada empat set Oke kita buka jadi di empat set itu dia untuk yang set pertama sama set kedua itu lebih jantung ke kontur kontur wajah kayak bronze lalu ini sebenarnya ini nggak ada highlighter ya cuma nampaknya ini kontur sih lebih ke kontur lalu untuk yang set ketiga sama keempat itu lebih seperti blush on gitu powdery blush on jadi ini 24 gram isinya lalu seperti biasa brand O2O juga akan menambahkan label cruelty free jadi ini sangat penting untuk eh teman-teman karena setiap produk itu kalau bisa ya karena untuk brand luar negeri aja bisa maksudnya yang cruelty free ini ini kayak istilahnya tidak diuji coba sama hewan seperti kelinci seperti monyet itu itu biasakan diuji coba dulu kayak produk-produk eh perawatan atau kosmetik gitu nah produk O2O ini tidak diuji coba oleh mereka tidak diuji coba oleh mereka kepada hewan jadi ini lebih kalau aku bilang sih itu lebih bagus ya kalau misalnya setiap brand kosmetik dari wanita itu dibuat seperti ini so kita akan nampil lihat penampakan konturnya jadi ini ada 4 set sebenarnya aku untuk kayak kosmetik itu nggak pernah pakai cuman nggak tahu kemarin aku coba beli mana tahu suatu saat mau pakai cuma ini bagus ya kayaknya nampak kayak kilap-kilap gitu pertama aku lihat kayak biasa cuma dia kayak kaca kilap-kilap gitu bagus so kita coba yang ini set pertamanya ini powder ya nampak nggak eh Oke untuk yang kedua jadi ini high pigment dia nggak kayak poem gampang di nampak nggak sih oke kita coba turunin iso nya jadi seperti ini mungkin karena kameraku terlalu cerah gitu jadi nggak terlalu nampak jadi ini untuk set yang ketiga ini 123 lalu juga ada yang keempat jadi ini ada empat set oke sebenarnya aku bingung sih mau cobanya dimana karena memang nggak pernah aku pakai setting setting wajah nggak tahu mau setting dimana coba tes karena menurutku dari sekian review kosmetik ini yang paling membingungkan sih karena aku memang nggak pernah nyobain kontur wajah nggak nggak pandai juga mau aku coba nggak apa-apa lah ya swajinya pakai tangan kalau berantakan maafin ya soalnya memang nggak pandai sebenarnya menurut kalian lebih bagus wajah di kontur di setting itu atau tanpa kontur atau tanpa setting coba kalian komen di bawah kalau menurutku sih karena aku nggak pernah yang namanya setting wajah jadi kurang paham cuma nggak apa-apa lah ya mungkin kalau tanpa kontur wajah mungkin kalau di kontur atau di setting wajahnya lebih hidup gitu kita coba setting di benaran loh aku nggak paham ini pakenya oh iya ini harganya kalau nggak salah 40-an ya nggak terlalu mahal sih dibanding kontur-kontur wajah yang lain oke kita naikin isolnya biar nggak terlalu nampak jerawat nggak tahu belakangan ini kayak banyak banget jerawat di wajah mungkin karena iklim suhu di kota saya itu lumayan tinggi jadi nggak tahu deh oke lah kira-kira kalau untuk O2O ini sih dia ada klaim ya kalau ini bisa bertahan lama gitu di wajah lalu ini jadi high-pimented jadi gampang banget untuk diaplikasikan memang sih dia lebih kayak nampaknya sih kayak powdery gitu cuma ternyata dia itu kayak pigmented gitu bisa gampang kita istilahnya di di aplikasikan so guys sekian review dari saya walaupun ini saya juga bingung mau reviewnya kayak banyak warna oke lah kalau kamu suka dengan channel ini jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye